ini aku gak ada HP ngapain aku, lalu di sekolah ini aku gak selasa, asalnya mudeng ini aku gak selasa aku kaya mbak, eh aku di sekolah itu dikirim foto mbak lisa, lalu foto apa itu, ini dari anakmu ini aku kan kumpulkan, kumpulkan kumpulkan, kumpulkan kumpulkan, kumpulkan 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 masak dulu, asalnya mbak, saya dihubungi, dan sekitarnya 6 tahun, 6 tahun, kumpulkan kumpulkan 7 tahun gak bisa dihubungi, tau-tau kemarin muncul viral itu, merasa kaget mbak, ada kisah haru dibalik sosok tili pria asal serajan yang menyelamatkan buaya berkalungban di palu beberapa waktu silam Tili rupanya sudah lama tidak kembali ke kampung halamannya setelah merantau di wilayah Sulawesi. Kini sang ibu berharap agar Tili bisa kembali ke Seragen dan berkumpul bersama orang tuanya. Wagnam, ibu dari Tili mengatakan bahwa sang anak sudah lama tidak kembali ke rumah. Tili meninggalkan Seragen untuk mencari peruntungan bersama istrinya di Sulawesi. Wagnam mengatakan Tili terakhir kali pulang ke Seragen pada tahun 2009 lalu, kala sang ayah meninggal dunia. Diakui Wagnam, kini sudah 13 tahun lamanya ia tidak bertemu dengan Tili. Wagnam kini tinggal bersama seorang anak nyata rumi dan seorang cucu indah. Di Dukuh Pondok 19 RW 3, Desa Ganang 1 Kecematan Jenar, Kebupaten Seragen. Wagnam mengaku bingung karena kini tak bisa mengabari sang anak. Nomor ponsel Tili yang ia miliki kini sudah tidak aktif lagi. Wagnam pun berharap sang anak bisa segera pulang karena kini usianya sudah cukup tua. Wagnam juga mengaku tak memaksa Tili pulang dalam waktu yang lama. Ia hanya ingin bertemu dengan Tili meski hanya sebentar saja. Wagnam berujar dulunya nomor ponsel Tili masih bisa dihubungi. Hanya saja tiba-tiba nomor Tili tak aktif. Sehingga Wagnam sudah 7 tahun lamanya tidak mendapatkan kabar dari Tili. Sosok Tili belakangan menjadi sorotan, lantaran dirinya sukses melepaskan jeratan di leher buaya berkalungban yang sempat viral. Ia pun digadang-gadang lebih hebat dari panci petualang yang gagal menyelamatkan buaya tersebut.